Pembunuhan wanita pemilik hotel oleh asisten rumah tangga serta pria yang racuni mantan istri sirinya jadi kasus kriminal yang mengemuka sepekan terakhir. Simak pula-kila seberita kriminal lainnya dalam kasus utama berikut ini. Pembunuhan wanita pemilik hotel oleh asisten rumah tangga. Sementara korban wanita 62 tahun tersebut mereka bunuh dengan tikaman senjata tajam. Jasadnya didapati dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut yang dilakban. Pembunuhan dengan wanita sebagai korbannya juga terjadi di Mojokarto. Parahnya lagi pelaku pembunuhan adalah orang dekat yakni mantan suami siri korban. Kepada polisi tersangka mengaku sakit hati lantaran wanita berumur 26 tahun itu dituding membuka layanan jasa kencan. Pelaku habisi nyawa korban dengan mencampur makanan martabak dengan racun tikus hingga jasad korban ditemukan warga di dalam rumah kontrakan. Polisi turut menangkap seorang tersangka lain yang diduga terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Lain lagi di Sumatera Utara, warga perumbahan mutiara kaupaten Simalungun digekerkan dengan penemuan mayat pasangan ibu dan anak dalam posisi berdampingan bersimbah darah di sebuah rumah. Keduanya diduga kuat jadi korban pembunuhan, lantaran di tubuh korban terdapat tanda-tanda kekerasan. Polisi masih memburu suami korban yang berprofesi sebagai dokter sebab keberadaannya lenyap usai kejadian. Insiden kebakaran rumah di kota Medan menelan korban jiwa. 6 dari 13 penghundinya tewas diduga terjebak dalam kobaran api. Hasil oleh TKP Timi Nafis Polrestabes Medan menyebut kebakaran pada rumah dua lantai di Medan Amplas itu diduga akibat ledakan kompor di lantai 1 dan langsung merembet ke seisi bangunan. Selain 6 korban tewas, 2 anggota keluarga lainnya hingga kini masih dirawat di rumah sakit Bayangkara akibat mengalami luka bakar. Masih di Sumatera Utara, 8 orang pemudik tewas, termasuk 5 di antaranya anak-anak, lantaran mobil yang mereka tumpangi terseret arus sungai sejauh 2 km di Tapanuli Selatan. Menurut Humas Polda Sumut, rupanya satu keluarga yang berangkat dari Riau itu berniat mengambil jalan pintas dengan menyeberangi sungai beraliran dangkal. Naas, tiba-tiba saja air bah datang menyapu mobil dobel kebin tersebut. 6 orang penumpang yang langsung turun berhasil menepi, namun seluruh penumpang yang tersisa tersapu arus dan tak bisa menyelamatkan diri.